Meskipun sibuk mengurus bisnisnya dan masih tetap bekerja di dunia hiburan, tetapi Zezkia Adyameka tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga dalam keluarga. Bahkan ternyata ia sangat berperan dalam mengurus semua masalah rumah dibandingkan sang suami Hanum Bramantio. Itu yang aku selalu bingung selama ini. Jadi kalau aku nonton di film, aku baca novel dan lain-lain ketika rumah ada problem, rumah bocor, musik ganti cet dan lain-lain itu biasanya kan tugasnya laki-laki kan. Tapi apa yang terjadi di kehidupan nyata itu sama sekali sebenarnya justru bukan tugasnya laki-laki. Terus aku berpikir ini apalagi gue doang yang menjerahkan semua urusan rumah itu sama aku gitu kan. Aku nanya ke Mas Hanung kenapa sih kok kalau rumah aku yang disuruh ngurusin gitu ke Mas Hanung. Karena kamu yang lebih banyak ngabisin waktu di rumah. Nah jadi kamu yang tahu mau dibuat nyaman seperti apa, mau dengan nuansa rumah warnanya seperti apa, cet dinding dan lain-lain itu urusannya perempuan. Jadi aku menyerahkan ke kamu dan ya karena dia nggak pernah ngurusin itu semua jadi dia juga nggak tahu nomor telepon tukang cet, tukang ledang, tukang genteng bocor, semua dia nggak tahu ya jadi emang urusan perempuan dan aku enjoy. Karena aku merasa diberikan tempat, diberikan fasilitas untuk membuat suasana sesuai dengan apa yang aku pengen. Lantas dengan segudang aktivitas yang ia lakukan, apakah Saskia Meka tidak merasa lelah dan kewalahan akan tugas-tugasnya tersebut? Kewalahan mungkin kadang-kadang ada titiknya lagi ngerasa, wow udah ngurusin anak, ngurusin suami, punya bisnis, aku juga masih senang syuting gitu kan. Ampe hal-hal kecil kok kalau ada ngechat lah, ada yang bocor, ada yang apa kok aku juga gitu. Tapi setelah dipikir-pikir enjoy juga sih ketika Mas Hanung yang ngurusin malah kayaknya nggak sesuai seleraku deh. Ntar dia udah pulang, udah selesai benerin, dia lagi pergi agak lama, pasti akan aku ubah sesuai maunya aku. Jadi kayaknya, oh iya emang ternyata aku yang harus menurus.